Aku ngerasa kayak gak ada orang ya Aku bilang temen-temenku satu angkatan mana gitu Terus aku dimana Terus waktu itu juga kan seminggu di Solo Terus langsung dikirim ke Singapura Aku ngerasa kayak ya Merasa alone pada waktu itu Kemudian? Terus aku tuh baru Taunya itu udah lewat sebulan kemudian Udah lewat sebulan kemudian aku mulai menjalani terapi Waktu menjalani terapi Kayak aduh gila Kayak hidup susah banget Mau duduk aja gak bisa gitu Biasanya kita kan bergerak Normal tanpa bantuan apapun Kok kayaknya ini berat banget gitu Latihan jalan pake Kretches yang kotak gitu Kayak nenek-nenek gitu Terus kayaknya gak boleh diinjek gitu kan Ayo berusaha untuk duduk Disitu aku bener-bener nangis sakit banget gitu Yang tadi pas di ruang terapi itu aku liat kaca gitu Liat kaca jebret Pantesan selama ini mau liat kaca Gak pernah dikasih liat gitu Oh gak boleh liat kaca? Gak boleh Karena my mom tau Arita tuh my mom tau Kalo anaknya liat kaca nih Dia pasti stress Tapi kakak gak pegang-pegang muka kakak gitu Pegang? Kayaknya ini ketat banget Kayaknya kenceng banget Ini kenapa gitu kan? Kalian perban semua kan? Terus udah gitu Ini kenapa nih? What happen? Terus liat kaca dong Gak boleh Aku coba foto-foto gitu Pake handphone Zaman dulu kita burung-burung gitu kan? Iya bener Tapi gak keliatan gitu Tapi waktu pas di ruang fisioterapi itu I feel like scary Bener-bener scary Bener-bener pas bener-bener Lupa ditutup Jadi waktu pas itu Mereka lupa tutup Pas lewatin Ini ada siapa nih cewek Kok mengerikan banget gitu kan? Ini cewek serem amat Kulang Maha tolong Maha mundur Please Itu apa? Kursi rodai Orang fisioterapinya Dorongin Please Mundur-mundur Aku bilang gitu Pas aku liat Disitu aku bener-bener Pas aku liat Detik aku liat Muka aku itu Aku stress Kenceng-kencengnya Sampai satu ruang terapi Itu Beda-bener Lohra please don't try Waktu itu ada yang kebakar Tapi nanti balik lagi Sampai gitu kan Aku gak mau denger gitu Bener-bener aku gak mau denger Pasti ada trauma Iya ya aku bilang No 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 Aku bilang Lu gak jadi gue Lu gak tau Apa yang gue alamin hari itu Gitu kan Lu gak ngerti gitu kan Tapi waktu itu Nah itu dia Detik waktu pas aku udah drop gitu Apa aku bilang Aku tau gak Orang-orang yang di sekeliling aku meninggal gitu Itu yang bikin aku kayak Ya ampun Tega banget gitu kan Maksudnya kok Hidup begini amat gitu Nah disitu detik itu Waktu pas ngomong gitu Aku malah semakin terpukul sih Aku semakin terpukul Tapi hari itu Memang aku diizinkan gitu Untuk nangis Berhari-hari gitu Pasti Untuk Akhirnya Apa orang psikolog dateng Ngajak ngobrol Ngajak ngobrol Tiga kali lah Terus dia bilang gini Wah Kamu Orang yang sangat tough Dia bilang You are very brave Maksudnya dia bilang Kamu kuat Dia bilang gitu Disitu aku aja mikir gitu Ya Mungkin memang gak ada alasan gitu Kalau dari Maksudnya Oh mungkin ini kalian lihat Tuhan Alasannya Kalau dari kecil Hidup aku Banyak tekanan Banyak penderitaan Yang memang harus aku alami Ternyata untuk dipersiapkan Tapi Laura juga masih Tetap bersyukur Karena Yang lain Kan Teman-teman yang lain Gak ada gitu Maksudnya sudah meninggal Tapi kamu Masih diberikan Sisa umur oleh Tuhan Maksudnya mungkin Karena kebaikan kamu Mungkin atau apa Yang Untuk bisa melihat Sisa umur Bukan hanya untuk diri sendiri Tapi juga Untuk Sobat Ambiar Yang sekarang menyaksikan Untuk bisa kembali Bangkit dalam keterpurukan Terima kasih